Kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentunya ini yang tentu kemudian menjadi pertanyaan. Dan kenapa ada polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam rangka, kerangka pengamanan. Tidak lebih dari itu. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Dan yang lebih utama, bahwa tugas polri, saya kira juga sama dengan TNI, adalah bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan. Itu yang utama, siapapun presidennya. Karena kita sedang menghadapi permasalahan global, dan kita semua harus bersatu. Dan siapapun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Jadi kita lebih mengutamakan menjaga persatuan dan kesatuan yang namanya keberagaman, binika, tunggalika, pancasila. Dan itu tolong kita jaga bersama. Oleh karena itu kami selama ini selalu berkeliling untuk menyampaikan dan menyaksikan deklarasi pemilu damai. Karena itu penting buat masyarakat kita. Yang tentunya akan terdampak karena perbedaan pendapat, dan kita tidak ingin terjadi polarisasi terhadap anak-anak bangsa. Karena persatuan, kesatuan, itu lebih juta manis. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.